Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu bisa menjadi wasilah buat kesembuhan bagi yang sakit mungkin antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang rumah kita bini kita pasang kita atau siapapun saudara kita paman kita bibi kita Nungkong kita siapapun yang sedang sakit tetangga kita kita doakan mudah-mudahan dengan ngaji sini dikasih kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi melenggar palanya mikirin terutama mudah-mudahan dikasih jalan keluarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi ada masalah dalam rumah tangganya mudah-mudahan rumah tangganya diakurkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga biarin dan berkawin-berkawin lagi nyempeti pada aku ya kemudahan semua niat kita yang berkawin kita doakan sahabat kita saudara kita ya termasuk untuk nungkong kita rewis gitu ya mudah-mudahan kecepat kawin ya karena kalau orang pacaran tuh laksana apa orang bawa durian kalau bawa durian mau di belakang di belakang kecium kalau matang betul-betul dicium peduri ya enggak dicium emang kebauan wangi ya serba salah makanya mudah-mudahan kita doain yang belum kawin cepet enteng jodohnya juga banyak ada diantara kita yang mudah mudah-mudahan yang juga dapat lagi yang jandar dapat lagi gitu ya yang udah dapat mudah-mudahan punya lagi gitu alhamdulillah minah haji warfaizin saya baru ini hadir kemarin saya nggak bisa hadir karena kondisi lagi kurang sehat dan kemarin dari berapa kali pertemuan ada yang bertanya kepada saya udah kalau itu Yasin tuh makanya apa sih kok dimana-mana saya ngajib tafsir selalu Wallahualamu dimoroni hanya Allah yang tahu terlihat memang kemarin saya juga belum menyimpulkan jadi ada dua ayat kesimpulannya setelah kita lewatin ngaji Yasin walquranir panjang lebar udah kita kupas tentang Alquran betul kan akhirnya sekarang saya ulas jawaban daripada yang nanya kemarin rupanya ada juga nguping di tengah-tengah yang kita ngaji Alhamdulillah walaupun orangnya masih rada malu-malu mau datang lebih ya Yasin menurut Imam Ibnu Abbas beliau menafsirkan Yasin dengan kalimat Ya Insan atau Ya Sayyidal Mursali makanya orang tua kita dulu kalau ngaji Yasin Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam Yasin masih ingat babak hitam kom kita kalau ngaji tuh Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam Yasin jadi Yasin itu nyata memang asma nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam Ibnu Abbas Yasin disitu adalah pengertiannya Ya Sayyidal Mursali siapa itu maksudnya adalah Nabi Muhammad Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menurut penafsiran Imam Ibnu Abbas ini besok pertemuan besok ujiannya kita nih ya besok saya udah bikin soalnya nih keluarin ntar keluarin satu yang kedua penafsiran menurut Imam Kotadah kemarin aku berkata tahu Imam Kotadah keluaran Madrasawana Bukankah Nur Bukankah Nur Bukankah Imam Kotadah memaknai atau mentafsirkan Yasin adalah ismun min asma iswaril Qur'an Yasin itu hanyalah sebuah nama dari nama-nama suruh yang ada dalam Al-Qur'an ini menurut Imam Kotadah Kota Adah ini biar penget nih ntar ditanya Yasin apa mananya Yasin keber jadi Yasin menurut Imam Ibnu Abbas Yasin artinya Yasin artinya Yasin Mursalin Yasin kalau menurut Imam Kotadah adalah sebuah nama daripada nama suruh di dalam Al-Qur'an suruh Yas ini menurut Imam Kotad yang ketiga menurut Imam Mujahid nah ini Al-Qur'an Imam Mujahid ini kemarin ada kan Imam Mujahid mengatakan Yasin huwa mafati khuswar Yasin itu atau kalimat-kalimat yang diawali dengan huruf yang terputus-putus atau huruf hija'iya Alibad kamu alibad ataik maho tak Ozul soap- Nora3 habis kalau digandeng itu Yasin mohon maha di konegsi to watch Nun adakah suruh non ini biasanya adalah pembuka atau menurut Imam Mujahid adalah pembuka setiap suruh você pokoknya kalau ada huruf hija'iya-nya diawaswah berarti itu permulaan atau pembukaan suruh suroah of noon itu banyak son hamim main sin of hamim aliflam minto aliflam roh ini namanya ismu ismu mafathis war nama daripada pembuka daripada sur menurut imam mujahid paham ya Nah kalau menurut imam sahal Ibnu hausyad imam sahal Ibnu hausyad ini saya mengabulkan pertanyaan orang yang datang nanya sama saya nih biar juga ya ketepatan itu juga belum tahu lagi nih sekalian imam sahal Ibnu hausyad berkata bahwa Yasin adalah asma Allah asma Allah yang selalu digunakan ketika Allah hendak bersumpah di dalam Al-Qur'an ada nun ini juga termasuk rahasia daripada asma Allah makanya luar biasa banyak kaedahnya kalau ada wiridhan tuh bihak dihamim anjum kau hamim hamim aliflam roh aliflam roh toh waspala macam itu diputus-putus kalau kita coba lagi yang tukang objek biasa kermakiai lagi-lagi matematika imam dukun-dukunan itu supa dua-dua raja tuh raja Oh itu hurufnya ujajah semua tuh Wah itu itu biasa asma Allah yang memang ketika Allah hendak bersumpah pasti di wahyukan oleh Allah sebelumnya sebelum Allah bersumpah setiap ada huruf hijaiyah pasti awal sesudahnya Allah adalah kosan pasti hamim walqur'anil wakitabil mubin ada lagi aliflamim zalikal kitab ular raybafi hudalil mutakhir memang disitu tidak sumpah tapi zalikal kitab la raybafihi hudalil mutakhir itu sudah jelas mananya gitu jadi banyak-banyak sekali huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran terus ada juga sebagian ulama sebagian besar adalah mengartikan wabahu alamu bimrodi hanya Allah yang tahu maksud tujuan sebenar-benarnya dari kandungan huruf-huruf yang hijaiyah di awal surah hanya Allah yang tak yang tahu ini yang paling aman nah kita ngikutin kebanyakan ulama ya ini wabahu alamu bimrodi itu jelas nah terus mana hakim apa memang kemarin belum saya sampaikan walqur'anil hakim maksudnya disitu adalah ahkamallahu halalahu wa haramahu amarahu wa nahyahu disitu Allah menghukumi jelas sudah paten enggak bisa lagi ditawar-tawar sudah paten al-yaum wa akamah tulakum dinakum wa asmam tu'alaikum ni'mati wa rabhi tulakumun islama dina sudah jelas sudah paten bahwa Allah sudah menghukumi mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang tak boleh mana yang bentuk wajiban mana yang bentuk larangan sudah ditetapkan oleh oboh subhanahu wa ta'ala maka dari itu karena aku adalah merupakan hakim yang namanya hakim kita kalau sidang di pengadilan begitu hakim masuk diri apa enggak diri pokoknya pernah masuk penjara maka udah tuh ya kepada hakim ketua para hadwin juara berdiri-berdiri mesti nah begitu hakim udah duduk barulah kita doa berarti hakim guru kita hargai kan jelas maka main-main dengan pengadilan di depan hakim maka ngusir begitupun kita bicara al-qur' al-qur'an al-qur'an ini kan sekarang ini hanya diperjadikan apa alat pelarian ketika kita gagal ngobjek baru nyari-nyari Quran lagi galau nyari Qur'an pengawin lagi wuh lausin burang-burang kira-mira macam-macam jadi orang kita ini banyak sekali menganggap al-qur'an sebagai pelarian dari kegagalan kita menggapai dunia maka ini nggak etis di depan kita apa di hadapan atau kepada al-qur'an sebagai hakim lantas kita menjadikan ia sebagai pelarian atau hakim kita tempatkan di tempat yang tidak layak kalau di pengadilan hakim di depan khusus bagian yang paling lalu begitupun dengan al-qur'an di rumah kita andanya kita rapihkan jangan mengelekat kakin jalan duit kita wangi-wangi ini nah jalan duit masukin lemari udah kita bungkus pakai dompet masuk di selipin juga dibawa baju lagi ya ini boleh cekbak boleh kita lempeng-lempengin itu itu kalau duit tapi kalau al-qur'an sebagai hakim kita laksana apa kita harus lebih muliakan karena memang jelas wal-qur'anil hakim itu gak bisa ditawar-tawar dan udah jelas Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah disitu demi al-qur'an yang menghukumi yang menjadi hakim buat kehidupan kita yang jelas-jelas kalau al-qur'an al-qur'an itu sudah menghakim buat kita adalah merupakan suatu kepastian yang harus mau tidak mau manusia harus patuh tunduk kalau memang ia beriman kepada Allah beriman kepada al-qur'an termasuk rukun iman rukun rukun iman gak bisa ditawar-tawar lagi amantubillahi wa malah ikatihi wa kutubi bagaimana caranya kita beriman kepada kitab emang kok disini kitab di dalam masalah kita ngucapin rodi ternyata ini perlu kita kita kembangkan bahwa kemarin kitab suci dinamakan suci sudah jelas kita tahu kriteria yang dikatakan suci sekarang kitab itu sebetulnya bukan hanya al-qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kita menurunkan tuntunan untuk umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam itu jumlahnya semua mi'atun wa'arba'ah mi'atun wa'arba'ah mi'atun wa'arba'ah 104 kitab ini wajib kita iman 104 kita rinciannya bagaimana rinciannya lalu Allah turunkan yang 50 berbentuk suhuk nih kayak begini lembaran-lembaran nih suhuk yang 50 lembar turun kepada Nabi Syihis lalu kemudian wa ta'ala sunnah ala Idris yang 30 suhuk turun kepada Nabi Idris udah berapa? berapa? 8? 80 wa'ashatun ala Adam dan 10 ketentuan suhuk dari Allah merupakan wahyu' turun kepada Nabi Adam arah 10 berarti sudah 90 wa'ashatun ala Ibrahim turun lagi kepada Nabi Ibrahim sebanyak berapa? 10 10 lalu lalu kemudian wa ta'ala ala Musa ta'ala kitab ta'ala itu turun kepada Nabi Musa ini namanya sudah bukan lagi suhuk tapi merupakan seperti Al-Qur berbentuk kitab kita paham? berbentuk kitab lalu kemudian turun lagi kepada Nabi Daud yang bernama Zab Zabur berapa itu? 100? turun lagi kepada Nabi Isa namanya Injil turun lagi Al-Qurqan atau Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW berapa udah? 104 asalnya dari Allah ilmahful turun ke Baikul Izzat lalu kemudian sampai kepada Samahid dunia itu langsung tidak pakai berangsur-angsur asalnya Al-Qur'an lalu kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad dengan cara munajiman berangsur-angsur kan maksudnya saya terangin begitu jadi itu yang perlu kita pahami tentang kitab makanya kalau kita baca ini sebetulnya yang enak disebutnya Al-Qur'an apa kitab sih? Al-Qur'an apa kitab sih? kok kalau kita baca Al-Qur'an iman amantubillahi wa malaikati wa kutu wa rusulihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumir kok nggak langsung tau the point aja wa quranihi nah ternyata umat Islam, umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ajarannya adalah musuh jikol lima bayi na yadeh menyempurnakan ajaran dari yang sebelum-sebelumnya dan Al-Qur'an adalah merupakan rangkaian beruntutan dari semua yang terkandung di Nabi Adam yang terkandung di Shis yang terkandung di Nabi Idris terus ajaran-ajarannya dirankum semua sampai ajaran yang di Injil di dalam Al-Qur'an makanya di samping kita mengakui Al-Qur'an sebagai iman kita tapi kita wajib mengimani kitab-kitab Allah yang selain daripada Al-Qur'an tapi nggak harus ngikutin nah jangan salah kalau sekarang udah ada Al-Qur'an nggak perlu megang Injil betul nggak perlu ngutang atik Injil kekitab Allah juga nah kalau Injil sekarang udah bukan kitab suci kenapa? karena kalau Injil sekarang dikatakan kitab suci buktinya dia nabrak kemanusiaannya manusia tidak buktinya mana? lah larangan kawin belum kita kan manusia harus nggak boleh ngelanggar kodrat kemarin udah dikatakan yang namanya kitab suci tidak boleh menghilangkan kodrat kita sebagai manusia orang laki butuh perempuan perempuan butuh lah laku buktinya dilarang kawin itu berdata kawin boleh ngabur iya lah gitu ya nah itu kan ngabur nah kalau kita jangan begitu ini udah jelas lalu kemudian kita kupas kepada irnaka laminal mursalin kemarin Allah bersumpah ya Allah subhanahu wa ta'ala udah bersumpah wal quranil apa isi sumpahnya? nih apa isi sumpahnya Allah? in maka laminal mursalin bahwa engkau ya Muhammad adalah utusan Allah nah kita sering juga denger kata-kata nabi nama rasul dan nabi ini kadang-kadang suka berganding sayidul ambiya walmur salih ada nabi ada los ini sengaja saya sampaikan karena jangan gayak dong ngaji ngaji tafsir tapi begitu ditanya bab-bab dasar nabi apa nabi? gak tahu tapi ngajinya banyak wah tafsir ini orang kita banyak nih banyak kan pagi-pagi ngaji kita bergurau-gurau bahwa bukan temen karena gurunya aja ustaznya gak bisa membaca situasi keadaan kampung situ akhirnya begitu ditanya tentang rasul apa maknanya nabi? apa mananya dia gak tahu? nah kalau kita jangan sampai quran kita sudah tahu mananya definisi quran dikatakan kitab suci kriteriannya kita sudah tahu walaupun ngajinya tafsir yasin tapi ini tetap saya sampaikan pelajaran dasarnya biar apa? yang udah tahu biar ingat lagi yang belum tahu biar tak biar tahu nih nabi nih nabi nabi secara etimologi lukotan secara bahasa nama nabi itu diambil dari naba naba itu berarti sesuatu dari tempat yang tinggi ke bawah kalau orang kita bilang ngebak 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 sesuatu dari tinggi ke bawah kalau dalam bahasa Arab namanya nab naba nah kalau orang kita pasir putih ngebak 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 jadi perintah perintah semua disiapkan kepada nabi perintah dari atas dari Allah turun kepada umat manusia itu dari atas sesuatu penjelasan yang datangnya dari at suatu tuntunan suatu pelajaran yang turun dari atas nah disampaikan penyampaiannya itu namanya nab paham jadi nabi itu menerima wahyu orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan ini nabi jadi manusia yang memang dipilih oleh Allah dan dipercayakan untuk menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri dia untuk amalkan diri sendiri ini penting nih ya bang catat nih nabi banyak banget anak madrasah sekarang udah selalu ya ditanya nabi dia bingung jadi nih harus catat nabi adalah manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menerima wahyu tapi tidak untuk disampaikan kepada um hanya diamalkan dengan sendiri sendiri nih jangan diremehin nih kadang-kadang nih orang-orang ustadznya aja kadang keder ditanya nabi ini ini kita kasih tau biar supaya yang udah inget biar tambah inget terus ada kata lagi rasul rasul diambil dari kalimat rosalah rosalah nah berarti ini rukun iman nih kitab tadi rukun iman ya ini juga iman kepada rasul rukun amantubillahi wa malak ikati wa kutu wa rusuh nah maka kudu apa kudu tau maknanya rusul karena itu wajib diiman kalau pengahaman ini gak bener maka iman kita ngaco kalau iman kita udah bingkeng kagak nikuk maka repot urusannya ketika mati jangan ngarep husnul khotimah jangan ngarep orang bingkeng rumah aja gak enak betul nah ini kudu nikuk kudu nikuk kudu nikuk nah rosalah artinya apa tuh menyampaikan atau penyampaian bahasanya begitu maknanya jelas nih bahasa Indonesia baik manusia yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada um umat jumlahnya ada berapa 124 ribu nabi ini jumlahnya globalnya aja dan yang penting tahu paham biar iman kita bener iman kita rawatin iman kita rawatin jangan tibang gaya anak pengajian jangan tibang gaya kita udah sembahyang sombong bahkan belabu udah menjadi anak magis tapi ditanya nabi jumlahnya ada berapa bingung nabi jumlahnya semua 124 ribu nabi lalu kemudian rasul ada berapa ada sebagian yang mengatakan 313 rasul ada juga yang mengatakan 305 15 kalau nabi udah eh rasul udah pasti nabi kalau nabi tidak pasti ros atau tidak atau bukan ros rasul bukan tidak pasti tapi memang bukan ros jadi kalau rasul sudah pasti nabi tapi kalau nabi bukan ros nah maka rasul tugasnya berat dia wajib ngamalkan dirinya sendiri juga wajib menyampaikan kepada um umat rasul ngomong makan jangan jangan sambil jalan gitu kan rasul jalan rasul jalan 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 ngati bang bacot doang kayak kita sekarang tolong lu biar bener ngaji biar bener lah bagaunya uncang-uncang kaki depan pipi ini dia anak doang sudah berangkat gitu jadi jadi 313 ada yang mengatakan kill kill itu apa ada sebagian kecil ulama mengatakan 312 ada lagi sebagian ulama yang kecil mengatakan 305 15 di dalam surah al-ghafir ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya dalilnya nih dalilnya dalam surah al-ghafir disana dikatakan walakud arsalna rusulam min qablika nah minhum man qasusna alaika wa minhum malam ngakusus hu alaika ada nabi diutus sama Allah ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran nah ingat ini jadi kalau doa di Al-Quran cuma 25 kan gitu ya oh ternyata Allah sudah berfirman dalam surah al-ghafir walakud arsalna rusulam min qablika minhum ku telah utus-utusan sebelum engkau ya Muhammad nah minhum man qasusna alaika sebagian mereka aku ceritakan kepadamu tentang Nabi Hud tentang Nabi Zakaria tentang Nabi Yahya tentang Nabi Yusuf tentang Nabi Sulaiman dan ada lagi orang Nabi yang Rasul yang tidak aku cerit ceritakan karena jumlah Rasul 313 ada yang mengatakan 312 ada yang mengatakan 305 kalau Nabi jumlahnya adalah seratus dua puluh empat ribu wah ini luar biasa itu tinggal baca jadi di dalam Al-Quran memang disebut hanya 25 Nabi dan itu wajib kita imani semua jangan mentang-mentang kita orang Islam lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad kita anti sama Nabi Isa kita himan Nabi Isa gak boleh gak boleh itu yang disalit Yesus bukan Nabi Isa itu Yesus itu yang disalit tapi kalau kalau yang namanya Nabi Isa itu dia taikin sama Allah belum turun nanti akhir kiamat baru turun dan Nabi Isa nanti turun tidak bawa risalah baru tidak tapi Nabi Isa turun tetap menjadi umat Sayyiduna Wahabibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bawa risalah tapi tetap Nabi Isa juga sholat lima sama dengan yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka jangan sekali-kali kita orang Islam menghina Nabi Isa menghina Nabi Musa itu kan Nabinya orang Yahudi Wah hati-hati jangan 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 jadi Nabi tetap harus kita muliakan nanti wajib daripada keimanan kepada Nabi kita harus ihtiram kita nih dalam kitab kita wajib jangan sampai kita menghilangkan bahkan kita mengatakan Nabi Adam telah berbuat dosa kita ini manusia menanggung dosa ingkong kita tidak boleh tidak boleh karena semua Nabi maksumu namina shoghoir wulkabair dijaga oleh Allah dari dosa yang terkecil sekalipun sampai dosa yang bahas tidak ada Nabi berbuat dosa kalaupun saat itu Nabi Adam memang memakan buah kudi atau apa yang namanya pada saat sore itu karena memang itu menjadi satu sebab karena kalau nggak begitu nanti dunia nggak ada penghuni paham sudah sekenario paham sebagai pembelajaran buat kita umat manusia bahwa nanti manusia Allah suka lebih tahu nanti di alam dunia tukang bikin dosa itu mereka juga tahu nanti manusia di alam dunia tukang bikin reseh tukang bikin ribut tukang bikin kacok dan segala macem dicontohkan buruk oleh Nabi Adam Nabi Adam begitu turun cuman-cuman makanan doang dicatok sama Nabi Adam itu Nabi Adam nangis ratusan tahun nama siti hawa berkata nanti kemungkinan sehingga